Gue gak suka dibilang, jadi gini ya, gue itu sama Rian Arifin dari tahun 2020 awal gue main TikTok diajarin sama Dinar Diajarin PKPKan sama Dinar, pertama kali gue diajarin PKPKan itu sama Dinar, kalo gue gak salah, correct me if I'm wrong 2020, tiba-tiba Dinar, ayo kak main TikTok kak, main PKPK kak, nanti aku ajarin, ya kan? Udah, akhirnya diajarin lah, TikTokkan sama Dinar, kurang lebih gue main TikTok waktu itu 3 bulan Gue peringkat 1 hampir setiap hari, kalo kalian yang tau, jaman dulu gue main PKPKan ya, 2020 Itu 3 bulan, abis itu gue stop, karena gue lagi mau fokus untuk ke bisnis skincare gue dan lain-lain Akhirnya gue stop kurang lebih selama hampir, pokoknya 1 tahun 6 bulan apa 1 tahun 5 bulan Pokoknya gue lupa, paling gue live tuh cuman jualan doang, gak pernah PKPKan Baru live lagi itu, bulan ini awal bulan Mei Kalo kalian mau cek tuh ya, kalo kalian tau, kalo kalian yang ngikutin TikTok akun jualan gue ini ada 3, ada 4 Satu, dua, tiga, yang Samsung satu lagi kan 4 Iya 4 Kayaknya kita harus keluar dulu deh, kok ada nyamuk di kamar kita? Kita keluar dulu deh, THT! Bang, bang, tolong panggil THT suruh semprot kamar Aku sering di dapur, sering digatel-gatelin juga itu, kan aku lagi main playground itu, aku digigit nyamuk, sakit banget kamu kalau kayak gitu harus pakai ini kan Ami beliin kamu ini buat nyamuk biar nggak digigit nyamuk ditempel di baju ini harus dipakai iya tapi tadi mau dipakaiin berarti dia nggak lihat nih nih harus dipakai di baju kamu iya di baju nanti dipakaiin ya besok ya biar nggak digigit nyamuk tuh tadi aku lagi main di playground tuh aku aku itu aku dilepas baju itunya sendalnya ini dinosaurus kamu taruh dimana disitu aja buat buat nanti ngaji emang kamu ngaji pakai dino Iya yaudah 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 nanti suruh ke atas kalau udah selesai nak udah ya tadi sampai mana tuh Oh ini bukan iritasi guys ini abis di treatment di Bending's klinik baru pulang dari Cina ya kan gua nggak mau muka gua rusak karena kan iklimnya beda jadi gua pulang langsung gua laser di Bending's klinik ini nama lasernya laser rejuve apa gitu lah ya sebenernya gua nggak tahu tadi sampai sampai gua nggak main tiktok pk lagi tuh kurang lebih satu tahun lebih hampir mau dua tahun kayaknya deh hampir mau dua tahun tapi gua tetap live di tiktok cuman nggak pk-pk-an tapi jualan di tiktok gitu produk gue terus sempet nggak jualan di tiktok karena udah udah ada Shopee kan nah awal bulan Mei itu gua mulai tiktokan lagi tapi gua pk-pk-an jadi gua tuh pk-pk-an sekarang tuh kurang lebih hampir satu bulan ya hampir satu bulan terus ketemulah sama temen-temen online lagi yang dulu suka pk-pk-an nama gua tuh kayak kopis rian brutal siapa lagi siapa lagi ya siapa lagi ya lupa eh pokoknya temen-temen online pk-pk-an gua yang lucu-lucu lah yang menghibur yang selalu bikin gua ketawa termasuk salah satunya kopis lah gitu ya kalau Febri nggak Febri gua baru pk-pk-an sama dia baru main tiktok yang bulan ini aja sebelumnya nggak kobus kobus betul kobus siapa lagi kalau Bunda Serikaya pk-pk-an baru bulan ini tapi dia pernah masuk ke program Nikita Kepo dulu ya nah terus sama si Anggun Manusia setengah siluman kadal itu nggak pernah gua pk-pk-an sama dia dari dulu gua nggak mau karena dulu Dinar pernah bilang itu tuh hos-hos pk-pk-an arisan Kak jadi kamu kalau digif sama orang nanti misalkan kamu digif TU nanti kamu harus balikin lagi ke mereka terus gua bilang ih gua nggak mau ngapain secara kan gua kalau dapet gift dari orang itu gua nggak pernah WD WD itu bisa ditukar sama uang jadi dari dulu sampai detik ini gua nggak pernah yang namanya nge-wedain duit nge-wedain koin untuk jadiin duit dari gift tiktok selalu koinnya itu gua ganti sama koin lagi yang jadi gift yang selalu gua tebar-tebaring ke orang-orang kadang kalau gua lagi gabut tuh gua lihat-lihat live tiktok orang gitu ntar gua kasih TU gua kasih singa gua kasih elang gua kasih paus apapun itulah gua nggak pernah nukerin uang tiktok pokoknya nggak pernah gitu kan boleh deh dicek sama orang tiktok kalau kalian punya kenal orang tiktok gua nggak pernah WD in nah kemarin minggu-minggu kemarin itu memang gua tuh lagi sering live karena memang gua lagi gabut kan butuh hiburan segala macem mulailah gua live seringnya sama si Rian Arifin Rian Arifin tuh curhat cerita lah kayak yang kalian denger itulah setiap gua lagi peka-pekaan nah terus kata Rian kan ada tuh jeng host yang levelnya 50 gitu-gitulah pokoknya terus gua cuman bertanya kan gua bertanya gua bilang emang kalau level 50 mengharumkan nama Indonesia dari segimana kan gua cuman bilang begitu yang live hampir 24 jam nahan berak nahan kencing nahan makan kan gua tidak menghina ya kan kan gua tidak menghina dan satu hal yang harus si anggun manusia setengah siluman setengah kadal ini gua itu bukan orang yang bisa diadu domba ya gua tuh bertanya memang apa prestasinya masuk berita juga enggak diberitain sama berita luar negeri juga enggak kan itu nah tiba-tiba dia lagi live tuh si anggun manusia setengah siluman setengah kadal mulai ngata-ngatain gue artis kere masih nyari koin banyak lagi lah pokoknya setiap ada Viti yang ada muka guanya atau ada suara guanya dia komen ya gua nggak terima lah karena kan gua tidak menghina kecuali gua katain dia kayak eh anggun karena dia udah ngatain gua duluan kan jadi gua balik ngatain dia kalau gua awalnya ngomong gini eh emang si anggun manusia siluman setengah siluman setengah kadal itu prestasinya apa kan gua tidak bilang begitu kan gua cuma bilang prestasinya apa terus kok dia tersinggung kenapa karena omongan gua bener dia tersinggung Hai nah karena dia udah makin kesini merembet dikatanya lah gua pelakor dikatanya lah gua nggak suruh ngurusin anak gue anak gue itu udah terjamin hidupnya sampai 25 tahun ke depan nggak usah ngajarin gua ngurusin anak ya mulailah gua gemes gua kalau udah gemes sama orang terus gua kalau lagi punya waktu banyak pasti gua cari tahu gua itu timnya banyak udah udah gua peringatin stop gua DM dia kok lu ngatain gue terus di blog sama dia ya udah mulai tuh dia kayak Oh gua nggak takut gua nggak takut Oh nantangin gua kan nggak bisa ditantangin kok nggak bisa akhirnya karena hanya butuh waktu dua hari aja sih untuk cari tahu siapa dia bagaimana kehidupannya apa yang dia kerjakan cuman butuh waktu dua hari akhirnya gua dapat semua ya kan dapat semua karena kalau gua udah menyebarkan sesuatu gua tidak mau menyebarkan sesuatu yang jatuhnya adalah fitnah tidak mau gue tidak mau ya gitu jadi sekarang gua udah dapet semua ya udah sekarang gua omongin Anggun yang levelnya 50 ya kan lu ngatain gua kemarin urus anak lu sekarang gua balikin ke lu ya ibu lu ibu kandung lu ngapa lu blog anak kandung lu kenapa lu larang datang ke ulang tahun lu lu cuman kasih delapan juta tapi lu bilang jangan datang ke ulang tahun gue gue malu Ayo kan jadinya panjang kan kalau berurusan sama gue tuh panjang kalau gua diam tidak menggubri selama dua hari gua itu mencari tahu kan udah dibilang jangan ribut sama gue kalau lu enggak punya air terus si Anggun ini manusia setengah siluman setengah kadal yang mukanya abu-abu itu ketolong filter aja itu aslinya tuh mukanya julek banget bukan gue menghina ya Anggun daripada lu biayain pecun lu ke salon sahak seminggu dua kali lebih baik alangkah baiknya lu memperbaiki postur muka deh sama kulit bukan gue menghina nih ya daripada lu biayain itu lontek-lontek lu itu seminggu dua kali perawatan mending lu perawatan untuk diri sendiri Anggun ya setidaknya lu kan ada modal memperbikin baguslah mukanya kulitnya jangan sampai abu-abu begitu banget kayak kera sumpah iya kalau lu nyenggol tiktokers atau orang-orang yang pk-pk-an di tiktok mungkin mereka sulit untuk melawan lu tapi lu senggolnya senggol gue jangan di senggol gue gue kan cuma bertanya prestasinya dimana kok lu jadi nggak takut sambil gigit-gigit kabel lu yang bojigong itu nggak takut gue pelakor urus tuh anak lu anak gua semua udah gua urusin kalau ada yang ngebangkang itu urusan dia teh tolong disemprot dulu teh nyamuk teh kalau gua di blok sama anak gua tapi kalau lu ngeblok ibu kandung lu lebih parah mana sama aja lu lah lebih parah lu lah durhaka sama orang tua jadi Anggun itu ini keluarganya sendiri yang ngomong ke gua ya dia itu manusia yang paling tidak mau dinasehatin harusnya dia ngomong sengkuni itu untuk dirinya sendiri untuk dirinya sendiri biar ke ibunya biar ke bapak dirinya nggak ada yang berani nasehatin dia karena dia merasa duit dia banyak dari hasil tiktokan dari gif-gif spendernya dia yang dia pakai ada satu spender dari korea perempuan jauh-jauh dia tuh suka nge-gips ya anggun manusia seluman setengah kadal ini ya kalau kalian tahu nih ya ada spender dia dari korea datang ke Jakarta satu bulan ditaruh di apartemen ya tiap hari kerjaannya dipakai terus karena 2023 sebelum dia berurusan sama bungsu dia itu kan ngakunya bujang dia itu ngakunya bujang padahan dia itu udah punya istri tapi memang dia nikahnya tuh selalu nikah sirih nggak tahu kenapa dia nggak mau nikah resmi selalu si cewek-ceweknya yang dinikahin sirih ini selalu dijanjiin bakal dinikahkan resmi ya tapi tidak pernah dinikahkan resmi ya tidak pernah dinikahkan resmi ya terus ada spendernya dari korea ini perempuan datang ke Jakarta ditaruh di salah satu apartemen selama satu bulan terus pokoknya dipake-pakein terus janji mau dinikahin ya kan terus si korea ini bilang saya mau ke Bali si anggun manusia siluman setengah kadal ini menjanjikan iya nanti ke Bali nanti ke Bali sampai nggak ke Bali ke Bali akhirnya itu spender pulang dengan sendirinya ke korea dan dia berhenti untuk nge-give yang namanya anggun si siluman setengah muka kadal tuh sampai ke situ aja gua tahu rumahnya anggun aja gua tahu rumahnya di cipayung di cipayung pagernya warna hitam temboknya warna putih tadi barusan gua udah cek di rumahnya ada mobil Rubicon Honda Jazz Mustang sama Alphard semuanya udah gua cek dia beli Rubiconnya second dia beli Alphard second dia beli Honda Jazz second dia beli Mustang second sampai ke mobil-mobilnya aja gua tahu second semua karena dia nggak mampu beli yang baru sudah ya itu sudah habis itu dia punya istri yang dinikahkan siri juga namanya Uni ya si Uni ini dulu adalah agamanya Kristen karena di janjiin akan dinikahkan resmi bergantilah agama menjadi muslim ya kan terus di sudah menikah siri nih ya sudah menikah siri ya kan berjalan sering berjalannya waktu hamil lah Uni punya anak lah satu ya punya anak satu punya anak satu udah punya anak satu selama pernikahan siri ini memang si anggun yang kepedean sok ganteng padahan gantengnya karena filter padahal aslinya kalau kalian lihat gua pernah lihat gua pernah lihat aslinya karena waktu gua punya program namanya Nikita Kepo dia pernah diundang dulu kan dia hobinya makan cabe kan cabe rawit yang sama batang-batangnya dimakan sama dia dia jadi padahan padahan waktu dia jadi bintang tamu di acara gua yang di TransTV itu itu cabenya belum dicuci sumpah gua nggak bohong baru ditaruh di meja belum dicuci terus sama dia udah nggak apa-apa katanya ya udah dimakan deh tuh sama batang-batangnya itu aja gua lihat dia jijik banget waktu kalian kayaknya fitinya ada deh lewat-lewat di TikTok kalian lihat deh ekspresi gua duduk di sebelah dia jijik kan tapi waktu gua komen dia pas dia lagi live TikTok dia bilang katanya gua yang ngundang dia ke acara gue itu kan program yang bikin TV ya suka-suka TV lah suka-suka TV lah mau ngundang bintang tamu siapa gua sebagai host ya sebagai host terima-terima aja siapa yang diundang walaupun gua jijik ya kan terus dia dengan gamblangnya bilang di live TikToknya dia yang lagi PK-PK itu iya lu ngundang gue karena gua viral makan cabe kan tuh emang orangnya suka dusta suka dusta ilang ingatan tuh dia itu ya udah terusnya jelek guys itu lebih-lebih dari lebih-lebih muka kadal muka siluman tuh lebih-lebih itu ga tau deh harus mendeskripsikan bentuknya dia tuh seperti apa ga ngerti udah kan abis itu si Udi ini tau kalo si Anggun ini karena masa jayanya dia live PK-PKan di TikTok selalu juara satu katanya ya mulailah dia ini menunjukkan keangkuhannya ketauan lah dia suka main ani-ani ya kan suka main ani-ani si Uni ini sampai memohon sama si manusia setengah kadal siluman ini ya kan bilang udah ga apa-apa kamu sama si ani-ani ini tapi kamu jangan tinggalkan saya dan anak kamu gitu kan akhirnya ga tau lah apa yang dipake sama ini perempuan yang sekarang sama si Anggun manusia setengah siluman setengah kadal ini akhirnya terheng terhempas lah ini si istri-istirinya si Anggun yang nomor 2 jadi Anggun tuh udah sering kawin udah sering kawin tapi kawinnya kawin siri hempas hempas ya udah hempas padahal waktu selam pas hempas itu ya si si Anggun manusia siluman setengah kadal ini nyicilin rumah harga rumahnya itu murah ya kalo ga salah harga rumahnya tuh sekitar 500 atau 600 jutaan gitu tapi si Anggun ini cuman mampu bayarin DP nya 25 juta padahal DP nya harusnya 50 juta akhirnya si Uni inilah istri-istirih nomor 2 nya si Anggun manusia siluman setengah kadal ini pake duit ini perempuan jadi 50-50 25-25 harusnya kalo laki-laki ada otak kan itu ada anak ya lu kasih aja 50 juta seberapa sih sepele dengan lu life tiap hari ya kan udah seiring berjalannya waktu ya kan si Anggun itu cuman mampu jadi ini Anggun itu ngasih setiap bulan memang betul tapi cuman 5 juta cuman 5 juta ya 2 juta untuk bayar cicilan rumah dan cicilan rumah itu 15 tahun apa 10 tahun ya tadi gua ngobrol kurang kurang inget pokoknya kalo ga 10 tahun 5 tahun eh kalo ga 10 tahun 15 tahun kalo ga 10 tahun 15 tahun ya jadi per bulan itu dia kirim 5 juta 2 juta untuk cicilan rumah 3 juta untuk biayain anaknya cukup apa padahan si Anggun manusia setengah si Luman setengah kadal ini dia ngebeliin apartemen ani-aninya itu ga tau sekarang udah dinikahin siri atau belum ya sebesar 1,9 miliar tapi dia menelantarkan anak kandungnya cuman ditaro di rumah kecil kecil loh kecil rumah kecil tadi ada gua dikirimin fotonya rumahnya kecil banget padahan ada darah dagingnya loh darah dagingnya itu kan dia kan kayak diagung-agungkan kan wah life tiap hari peringkat 1 yang nge-give in yang nge-give TEU hampir tiap hari segala macem ini itu tapi dia menelantarkan darah dagingnya coba bayangin darah dagingnya TEH nah udah kan terus si Uni ini diancem ada voice note nya sampai nangis-nangis di belakang ini kamu yah aku ada masalah sama bungsu kamu ikut campur ikut-ikutan mau menjatuhkan aku segala macem ini itu dia mau mengancari kalau kamu masih ikut campur aku bakalan stop kan dia kan jawa banget ya aku bakalan stop itu uang yang 5 juta kau carilah kau uang sendiri itu katanya gitu ada voice note nya ya udah tuh nangis-nangis lah terus akhirnya ditolong lah sama ada lah seseorang dibilang udah gak apa-apa nanti kita bantu gitu kan nah kalian mau tau gak kenapa si Anggun selalu ada di peringkat 1 ya si Anggun manusia siluman setengah kadal ini kenapa karena dia nge-give sendiri setau gua gua main PKPKN itu kita kan having fun ya kalau kalah ya udah dihukum kalau menang ya happy gitu kan kalau ada yang nge-give ya ya sudah Alhamdulillah kalau gak ada ya gak ada masalah nah kalau si Anggun itu dia nge-give sendiri jadi kalau dia nih dia kan selalu live-nya malem ya kalau pokoknya dia mengincar pokoknya peringkat 1 aja ini kalau udah mulai sepi nih gak ada spender yang nge-give-nge-give dia nih dia kerahkan satu keluarga termasuk ibunya bapak tirinya orang-orang yang ada di rumah dia top up top upin tuh dia top up top upin pokoknya harus lempar TU ke dia seolah-olah itu dari spender-spender lah segala macem gitu jadi salah satu akun yang suka nge-give itu adalah namanya cintaku itu akun punya orangnya si Anggun manusia siluman setengah kadal ya sama ada nama Prianto apa gitu Prianto apa gitu gua lupa ada kok semuanya tadi udah dicatet ntar gua kasih tau dia kalau nge-give akunnya ini berarti itu punya dia sendiri ya berarti kan itu tidak real kan terus spender-spender ya kalau nggak nge-give dia nih nanti sama dia di jelek-jelekin atau misalkan spender beralih nge-give seseorang gitu ntar dia ngelapan tuh spendernya eh kau jangan nge-give ini ya dia tuh ngomongin kamu gini-gini padahal nggak ada yang ngomongin nggak ada yang ngomongin memang dia iri hati dengki udah jelek sebenernya mantan siapa nggak ada salahnya tapi iri dengkinya itu loh yang gua nggak habis pikir orang udah susah hidupnya gitu ya kenapa mesti punya rasa iri dan dengki gitu ini kan permainan permainan aja sih bukan yang jadi bahan untuk ee sombong-sombongan angku-angkuhan enggak sebetulnya gitu gua pun kalau main PK-PKan gua tuh untuk mencari ketawa gua bukan mencari koin yang seperti dia bilang koin tiktok tuh gua nggak pernah wedein lillahi ta'ala gua nggak pernah wedein selalu gua tuker lagi sama koin koinnya itu gua bagi-bagi lagi ke orang-orang kalau kalian tahu tuh kan gua suka nyebar-nyebar kadang kadang TU kadang singa apalah terserah gua lah gua mau kirip mau terbang-terbangin apa suka-suka hati gua udah terus ada lagi nih cerita yang lebih horror ya 2023 si Anggun Manusia Siluman Setengah Kadal ini kan mengaku kalau dia bujang padahal saat itu aja dia udah punya dua istri sirih dua istri sirih ya dua istri sirih nih yang selalu dijanjikan akan dinikahkan resmi jadi si Anggun Manusia Siluman Setengah Kadal ini dia punya akun fanbase namanya Anggun Lovers itu Anggun Lovers yang bikin pun dia sendiri ada salah satu anggotanya namanya Putri tinggalnya di Jambi kenalah rayuan gombal si monyong ini kan datanglah dari si Putri dari Jambi ke Jakarta ditaruh di salah satu hotel kurang lebih selama sebulan menjalinlah kasih asmara ya kan habis ditidurin ber kali-kali lah pokoknya entah kenapa pokoknya tiba-tiba kan dia juga mau dijanjiin mau dinikahkan kan mau dinikahkan terus tiba-tiba si Anggun Manusia Siluman Setengah Kadal ini ngomong ke si Putri eh aku gak mau tau yoh kamu harus ngeladenin apa oh iya ambil-ambil itu undangan aku gak mau tau yoh pokoknya kau harus meladeni supirku katanya gitu jadi si Putri ini karena ketakutan gak punya siapa-siapa di Jakarta akhirnya dia dia harus mau ditidurin sama supirnya Anggun ini tuh bayangin udah kan lama-lama si perempuan ini sadar berantem lah sama si Anggun Manusia Siluman Setengah Kadal ini ya berantem lah dibilang gua sebarin loh gua bikin viti di tiktok ini tuh ketakutan si Anggun kan si Anggun Manusia Siluman Setengah Kadal ini terus bilang sama si Putri Putri ojo bikin viti di tiktok yoh kau berapa mau duit sebut pokoknya jangan bikin apapun di tiktok akhirnya si Putri itu pulanglah ke Jambi cuma karena dia merasa kesal kok gua disuruh ngeladenin hawa nafsu supirnya makin lama kan dia makin sadar makin sadar makin sadar makin sadar sebetulnya di tiktoknya si Putri itu dia udah nyepil si Anggun Manusia Siluman Setengah Kadal ini itu banyak sepilan-sepilan tentang dia cuman dia belum ngomong langsung tersangkanya adalah Anggun gitu cuman tadi udah gua ajak ngobrol kamu banyak punya buktinya engga ya kamu ada buktinya engga bilang ada kak gitu kan mau gimana nih mau diproses hukum atau engga gitu kan ya aku liat dulu etikat baiknya dia kak kalau dia gak mau minta maaf atau segala macem aku minta tolong kakak ya untuk laporin ke kepolisian oke dengan senang hati dengan senang hati Anggun nah itulah masih banyak sebetulnya tapi itu aja cukup untuk bikin jantungnya yang namanya Anggun ya si tukang makan sambal berserta akar-akarnya si muka siluman setengah kadal itu udah sakit pasti dadanya sakit gak mungkin gak sakit itu adalah aib 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 yang luar biasa aib dia mau banget dipanggil terus tadi gua bilang putri kamu mau bersaksi mau kak dengan senang hati nah ya sudah gimana tuh jadinya kan udah dibilang jangan senggol gue gue tuh gak nyenggol dia ngapain gua nyenggol makhluk begitu tuh untuk apa dibilang gua pansos lah sama dia sebelum dia di tiktok gua udah dimana-mana 16 tahun gua ada di dunia entertainment masa gua disuruh pansos sama orang begitu masa dia dengan dengan pedenya sambil gigit-gigit kabel yang bau jigongnya itu bilang pansos pansos itu dia pansos dari jalur money dari jalur money gak suka gue kalo digituin sama orang bentukannya begitu gua tuh sebenernya udah pengen menghina banget tapi mulut gua tuh gua tahan-tahan kan kalian tau gua kalo udah menghina orang tuh parah makanya gua tahan-tahan itu guys ya jadi duduk permasalahan sebetulnya gara-gara gua live sama Rian biasa lah Rian kan memang mulutnya comel ya kita tau memang dari dulu setau gua gua kalo nonton di APK memang mulut dia comel ya memang begitu karakternya tapi Rian menjelaskan dia tuh sakit hati karena dulu si Rian itu si anggun manusia siluman setengah kadal ini ngomong bahwa istrinya Rian yang sekarang adalah mantannya dia padahal istrinya si Rian ini gak kenal sama si gerobak sampah ini gak kenal berarti kan dia yang cari gara-gara duluan makannya gua cuman bilang gua tuh kalo kalian kalian tuh pasti udah nge-record banyak ya pasti ada di VTV, 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 Tiktok kan gua cuman bilang gini memang memang apa prestasinya kalo levelnya udah 50 memang apa prestasinya PKPKan 24 jam nahan berak, nahan makan, nahan kencing kok bisa dibilang membanggakan Indonesia kan gua cuman bilang begitu kok dia marah tiba-tiba dia ngomong begitu kan gua sebel ya udah gua DM baik-baik sampe gua hina-hina di DM eh gua di blog bukannya ngomong kek iya kak saya minta maaf saya hilaf kan selesai selesai loh ini malah nge-blog udah nge-blog dia komen di setiap piti-piti orang yang ada muka gue atau ada suara gue ya kan jadi memicu itu singaknya lagi tidur gak sih kan memicu kan udah itu isem gue dia lagi PK gua ngetik di live-nya dia eh menjadi-jadi dibilang gua pelakor lah dibilang gua gak ngurusin anak gue dari mani gua gak ngurusin anak gue agung agung manusia siluman setengah kadal yang suka nidurin perempuan asal kampung itu yang lu bego-begoin dari mana ini kalo gak suka ya kalo gak suka gua nyebut nama loh gua nyebut nama dari tadi gua sebut nama jelas laporin deh gua ke polisi ya kumpulin spender-spender lu suruh bantuin lu nanti laporin gue kalo memang gua jatohnya fitnah atau mengarang cerita laporin di Indonesia ini ada namanya polda metro ada namanya babes pori ada namanya polres ada namanya polsek pilih rumah lu kan di Cipayung banyak tuh polres polsek disitu laporin kalo gua jatohnya fitnah sebenernya gua males ngeladeninnya dia itu cuman dia tuh makin kesini kok kok makin songong sambil gigit-gigit kabel bujigong itu bilang gak takut gak takut pake gua dibilang lu kan pansos lu kan pernah ngundang gua ke acara lu karena gua lagi viral makan cabe itu kan yang ngundang stasiun TV nama programnya Nikita Kepo ya terserah stasiun TV lah mau ngundang makhluk apa disitu kan gua sebagai host dibayar kok dibilangnya iya lu pansos sama gua waktu gua lagi viral makan sambal lah kok dia bolak balikin cerita bolak balikin fakta terus ada lagi ya lu juga waktu itu undang gua ke Youtube itu kan Youtube-nya Dokter Oki namanya Opera Entertainment ya terserah Dokter Oki lah mau ngundang bintang tamu siapa kan gua disitu sebagai host pembawa acara ya gua meladeni lah mau itu mukanya kayak hanoman kek kayak siluman ya gua harus meladeni profesional bingung gua tiba-tiba dia ngomong kayak gitu panas dong gue gua gak pernah mau ngundang-ngundang yang lagi viral ini ini gak ada di Youtube gua kalian boleh cek di Youtube gua mana ada manusia hanoman setengah kadal setengah siluman itu gua undang di Youtube gua mana ada kalo ngomong tuh yang bener-bener aja kan gua udah peringatin ya berkali-kali jangan berurusan sama gue gua tuh udah menahan-nahan kalo berurusan sama gua terus gua disenggol terus tiba-tiba gua diem sehari dua hari tandanya gua mencari tahu nah sekarang gua udah dapet kan dua hari aja gua udah dapet rumahnya gua dapet beli mobil bekas dimana mobilnya apa aja berapa orang yang tinggal di rumahnya bagaimana keadaan keluarganya sekarang perempuan yang lagi deket sama dia itu adalah mantan bukan mantan jadi sudah berhenti jadi lontes semenjak sama si anggun manusia siluman setengah kadal setengah hanoman deh gua tambahin berhenti karena dibeliin apartemen 1,9 M sedangkan anaknya cuman dikreditin rumah yang kecil banget dan cicilannya cuman 2 juta sebulan itu pun mintanya harus paksa-paksa ya kan jadi makanya kalo mau bertarung cari lawan yang sepadan jangan lawan gue gue tuh lawannya udah ormas guys dulu tuh yang bukan satu orang jutaan orang ini cuman satu cuman ya lo diinjek juga tak selesai bingung lah kadang-kadang gue itu gak usah jauh-jauh ditok yang tadinya cuman berurusan sama gue sepele akhirnya kan gue cari tau dia punya senjata tidak bersurat penipu apa segala macem kelas gue tuh udah tinggi kalo mau ribut sama orang tuh kelas gue udah tinggi kalo untuk nyari gerobak sampah kayak begini doang mas sepele 2 hari pun selesai 2 hari pun selesai selesai kan dalam waktu 2 hari pencarian gue mengenai kehidupannya si level 50 si anggun manusia seliuman setengah kadal setengah hanoman selesai kan ini belum gue keluarin semua kalo dia masih nyerocos dia masih nyerocos gue keluarin yang lebih parah dari itu itu yang perempuan dari jambi yang namanya putri aja yang dijanji mau dikawinin aja sampe disuruh ngelayanin hawa nafsu supirnya aja itu sebetulnya udah aib yang parahnya setengah mati itu sebetulnya itu sih dia spor jantung gue rasa dia pasti lagi gak live nih gue tau pasti jantungnya lagi sakit nih jantungnya lagi sakit tau gue pasti pasti lagi sakit jantungnya hmm hmm marah itu itu parah itu kasian loh perempuan dari jambi itu udah mah dari kampung janji mau dinikahin tiba-tiba sampe jakarta ditaruh di hotel hotelnya mending hotel bagus hotel 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 tempat orang-orang begituan yang jupek jupek di kasur dimana-mana tuh retak-retak warna-warna putih gitu tau kan terus disuruh ngeladenin supir coba bayangin ngeladenin supirnya gerobak sampah anggun siluman manusia siluman setengah kadal setengah hanoman coba bayangin disuruh ngeladenin hawa nafsunya supir loh bayangin kalian masih mau bantuin dia PKPK biar dia yang bantuin keluarganya aja masih tuh spender-spendernya mau bantu males banget sebetulnya bahas-bahas begini tuh tapi gua dibahas terus setiap live-nya terus kalo gua lagi iseng di mobil buka tiktok gua liat slide-slide ada Viti tentang gua kok ada komennya dia kok ada komennya dia ada komennya dia lagi jadi gua kesel sendiri gitu jadi kalo gua bales ya ya memang harus dibalas supaya dia diem at least dia minta maaf sama gue gua sih begitu aja lu minta maaf sama gua gua gak akan gak akan gua kasih tau lagi yang lain-lain yang lebih parah ya minta maaf deh lu tulis di feed lu di story lu pokoknya di semua platform media sosial lu lu minta maaf sama Nikita Mirzani selama lu selama lu gak minta maaf sampe lu pasang ring di jantung gua gak akan diem camkan itu inget ya sampe lu tidak minta maaf sama gue gua gak akan diem sampe lu kena serangan jantung at least atau lu udah gak berani lagi nampakin muka lu di sosial media manapun kalo yang nyalain-lain nyenggol gua biarin lah itu mah jangan lihatin orang gila itu kalo yang nyenggol gua ngatain gua katanya-katanya biarin kalo gua gak suka katanya kalo gua sukanya faktanya faktanya ya kalo kalo gua tuh paling gak mau dibilang katanya 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 nah gak suka gua gua sukanya faktanya jadi kalo gua udah mulai cari tau tentang orang itu bukan katanya tapi faktanya gitu bagian PKPKan tuh buat happy-happy buat happy-happy kalo kayak gua nih manusia-manusia kayak gua nih gua PKPKan itu untuk happy-happy bukan untuk cari uang bukan untuk cari uang pertama untuk happy-happy supaya gua bisa ketawa karena banyak sekali orang di tiktok ini yang PKPKan tuh rata-rata banyaknya lucu-lucu semua lucu-lucu semua jadi kadang gua suka cari hiburan tuh kayak ah gua lagi pusing nih otak gua lagi kumumet gitu kan gua PKPKan tuh ntar gua tanya kopis kopis PKjem berapa gitu ntar gua sama dia atau gak sama Bunda Serikaya yang lucu-lucuan aja namanya kita PKPKan tuh lucu-lucuan gitu loh bukan kuat-kuatan tiap hari harus peringkat satu kalo gak peringkat satu nge-give sendiri nge-give sendiri dapet dapet apa penghargaan sendiri gak gitu di luar negeri tuh gak ada begitu gak ada terus ngatain orang sengkuni lah apa segala macem berasa kayak hidupnya tuh gak ada gak ada kesalahan gak ada kekurangan gak ada aib itu jadi si Anggun manusia si Luman setengah kadal ya setengah hanuman ini pokoknya kalo sehari dia gak peringkat satu kesel dia marah-marah pokoknya dikerahkan semua tuh ya akun ibunya lah disuruh bikin tiktok bapaknya bapak tirinya disuruh bikin tiktok supirnya disuruh bikin tiktok nanti dia top up top upin tuh semua mereka jadi nanti detik-detik akhir snap tiba-tiba tu pokoknya dia harus peringkat satu deh entah apalah entah apalah manfaatnya kalo peringkat satu terus kebanggaannya apa gua gak ngerti deh gak ngerti gak ngerti dan Anggun itu pelit pelit dia tidak pernah berbagi dia tidak pernah menolong orang jadi gift yang dia dapet tadinya kan gift yang dia dapet dari spender-spender arisan itu ya kadang-kadang dibalikin ke spender-spender arisannya tuh tidak sesuai sama yang spender-spender arisannya kasih sama dia di wd-wd-in di wd-wd-in tadinya kan dia tinggal di rumah kecil banget kecil dia gua inget banget dia waktu itu diundang ke ke youtube-nya dokter Rocky Oprah itu dia pake baju Louis Vuitton tapi palsu kan gua sampe mau gua bilang gini gua bilang gini waktu lagi off air eh lu ngapain sih pake baju-baju kayak gini iya kak aku belum mampu kak beli aku belum mbak waktu itu dia panggil gua mbak aku belum mampu pake yang asli ya mendingan gak usah pake yang gede banget tulis fitoknya tulisannya gitu nah karena mungkin dia kaget kali ya boh kaget gitu kan tiba-tiba jadi peringkat satu nge-give-nya banyak sama dia di wd-wd-in tuh di wd-wd-in padahal kan dia host arisan kan harusnya kan dibalikin lagi kan gif-gifnya itu ke orang-orang yang kasih dia tuh sama dia di wd-wd-in tuh ntar alasannya iya nih keperluan untuk ini keperluan untuk itu keperluan untuk ah banyak nih banyak nih alasannya banyak banget makanya gua juga jadi gini spender-spendernya si anggun manusia siluman setengah karda setengah hanuman ini kalo yang cewek itu sama dia dideketin dideketin kalo berhasil sama dia bisa dipacarin nanti kalo gifnya udah abis nih itu dilepeh sama dia kalo dia udah gak bisa nge-give lagi dilepeh sama dia tuh gitu tuh dia dilepeh sama dia gitu ya jadi sudahlah ya kau berantem sama setaramu aja jangan kau berantemnya sama sama Nikita Mirzani jangan jangan gak usah kau berantem sama setaramu aja lah setaramu itu apa ya setara-setara yang di tiktok aja kenapa jadi gue ya yang di yang digituin nah kau berantem lah tuh sama Rian sama siapa lagi sama Bungsu kau berantem lah setara kau sama dia sama-sama di tiktok kan terus ulang tahun yang di Westin itu tuh kasian jadi ada beberapa temen-temen deketnya dia itu diancem kalo gak dateng mau di blok terus dia sengaja tuh ngularin uang banyak supaya ulang tahunnya dia tuh meriah banyak yang dateng jadi semua yang di luar Jawa tuh di luar Jakarta sama dia dibeliin tiket pesawat dibeliin tiket pesawat pokoknya harus dateng gitu pokoknya kalo gak dateng selesai tuh ya selesai ya selesai bahwa dia pengen ngenunjukin bahwa dia king nomor satu terus temennya bilang gini iya kak aku tuh juga bingung ya padahan dia tuh ee apa namanya king 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 singa lah king lion tapi tau gak ee apa biasanya kalo di acara-acara itu suka dikasih apa tuh cendera mata apa kan cendera mata apa namanya hadiah itu loh hadiah hadiah kayak souvenir ya souvenirnya tuh gelas guys gelas gelas keramik yang murah itu loh kalo beli di pasar tuh harganya 2.500 kalo gak 3.500 itu souvenirnya dia tuh pelit dia tuh gak pernah bantu orang gak pernah bantu gak pernah sedekah ee kok kayaknya gak pernah bantu lah gak pernah gak pernah bantu gak pernah sedekah gak pernah beramal dia gak pernah jadi ya buat spender-spender juga ya mikir-mikir lagi lah kalo mau kirim-kirim koin ya pertama dia anak durhaka kedua dia meremehkan wanita ketiga dia tidak mengakui anak kandungnya keempat dia tidak pernah beramal ya dah tuh jadi pikir-pikir lagi buat spender-spendernya kalo memang omongan gue ini bohong silahkan laporkan saya terserah mau dimana aja terserah saya La Deni kalo memang omongan saya ini jatuhnya adalah fitnah ya ditunggu laporannya kalo bisa segera sebelum saya berangkat ke London karena saya mau berangkat ke London agak lama sebulan anak-anak saya libur sekolah soalnya oke ya udah kalo begitu gue sakit perut tah dah 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 kak Niki eh kopis aku habis liat kalender loh hari Senin libur jadi kok jangan gila besok lah kau berangkat kan cuma 3 jam iya 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 nanti kau udah sampe Prabu Muli telepon telepon iya telepon kau bukan telepon ketua RT mu iya ketua iya iya gimana nih hehehe awa tep tep guys tep tep udah aku gak mau bahas lagi udah selesai nih kita dilawa oke guys tep tep guys apa peace eh apa tadi enggak nih kita nih kita apa nih kita sayang enggak nih kita dilawa gak ada nih kita sayang aku bilang tep 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 bantu tep tep bantu tep terlah oke guys nih kalo kau sampe 100k muka aku hitam full kalo mau badanmu full hitam pokoknya kalo kau sampe 100k aku bedakan bedakan muka muka badan aku keliling kampung bang aku keliling kampung guys bantu nih kita biar nih sampe 100k biar aku keliling kampung fine bantu aku gak usah ni hah tp tep tep guys kamu mau ke kampung saya belum gak usah apa gak ada aku panggil ya gak aku panggil ya jangan nih sumpah nih jangan nih aku panggil aku panggil dia mau dateng gak kalo aku panggil Abang banting neng bang Menang gak pis dari tadi Aku pika-pikaan sama kau doang dapet koin Gak sama kau emang gak dapet koin Malah pada ngebully doang Mulai ada yang bilang Kokopisang numpang viral anjir Itu yang paling kutakutkan Typing kayak gitu Kokopisang tuh dulu pernah ada Di berita online Tahun 2020-2021 Gara-gara PKPKA nama aku Dia udah viral dari dulu guys Kalo Kokopisang pernah masuk Berita online Selebihnya belum ada yang masuk berita online Tapi masuknya bagus dia Gila Sampai kemana-mana berita itu semuanya Masih Sampai temen tetangga aku tau semua Sampai masuk Sampai masuk TV Tapi kopis itu guys Tapi dulu ya waktu PKPKAan pertama kali ya sama aku Sebelum kamu sama si Belanda itu Terus aku dilarang kan gak boleh PKPKAan lagi makannya aku setelah Oh si Anor thank you Waktunya habis sama kokopisang daripada sama aku Terus aku Terus aku Thank you si Anor Siapa tuh Karsten thank you Terima kasih guys Anjir kenceng banget sih sebenernya Terus Taya Terus Taya Kami bilang PK ada aja yang bantu ya Niki ya kenapa aku dateng cuma lewat doang mereka Niki Dali 3 Dali 3 Sekarang aku pure Tau pure gak Iya Ajar Kau kira aku laki apaan sepalu sepil sepalu sepil Akhirnya bes Kalian penonton kurang ajar kalian ya Mancing-mancing ini tak sepil kalo pisang Gak ada Mulutmu aja itu bener lebih penonton Kok ngapain dihapus-hapus kok pis Apa Itu yang hijau-hijau ganti jangan Jangan hijau deh pis sekarang hitam aja hitam kalo gak merah pis Katanya 20k Oh ya udah Ya udah Kau bilang 20k Ya udah Ya udah Padahal Ae gak bilang 20k loh dari tadi Iya Itu kan peraturanmu dari kemarin kemaren Anjir perkasaman kita mahal banget baru disiksa baru 20k baru mau disiksa Spill jengger bang Ya tap tap lagi Bantu tap tap Ketap Aduh thank you Abang banting neng bang Abang congkel neneng bang Udah lama Mening gak abang-bing bang Sayang Aku panggil dia Aku panggil loh dia kalau dana panggil sayang itu orangnya dipanggil sayang cuma dia doang yang lain gak ada anjir sayang katanya kalau 100 ribu si kopis mau ngitamin badannya semua mana makutin aku tiba-tiba aku tiba-tiba kayak kena ini kena tipes sih ya badannya panas dingin sayang belum dia belum dia baru ngasih soang soang aja aku kalau bilang aku mau peringkat satu pasti dibikin peringkat satu nih aku masa apa Abang Sky Blue masa aku ada di bawah Abang Sky Blue aku nggak mau aku mau di atas 51 mawar guys 51 mawar kau tuh berhenti ngerokok lah kopis nggak bagus buat kesehatanmu aku tuh kalau nggak ngerokok nggak bisa mikir nih kita kemarin aja aku nggak beol nggak ngerokok aja nggak mau keluar aku banget udah ngomong gini nosyo nunggu tunggu belum 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 kali 3 dikit-dikit lagi dikit lagi garis kau ngaris nggak selesai nggak selesai kali tiga guys kali tiga kali tiga jangan diem panas guys apa-apa alam jenis udah pergi nih apa aku pergi apa 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 aku pergi sayang aw jangan ke mata skydor dari ini beda jauh bang beda jauh lah orang kan gak deh cep-cepe aja gak mau aku cer 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 panggil sayang aku cuma punya dia doang soalnya aku punya dia doang lagi iya loh aku cuma punya sky blue doang gak ada lagi yang lain lagi jual sawah omong sky blue harus level 50 pasti gak lama lagi 50 emang berapa sekarang levelnya 45 udah 45 sky blue ayam ayam ma nasi Wanda lodiya hai 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 CS thank you kenapa pergi sky blue kamu gak mau ngeluarin ilmu moviesmu percuma juga mau ngemis juga gak ada yang nasi disini ngemis itu kan banyak yang dateng baru ngemis ini nanti nggak ada gimana mau ngemis guys jangan kasih martil kalau nggak ada kali limanya nggak usah martil balik aku tidak mawar guys mawar 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 maris 4 titik guys 4 titik lagi guys dikit lagi guys cain win yang di skin berapa dia ah baru dua kopi masa baru dua iyalah kok buka gsc thank you double 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 damai anti terima kasih rio avanti terima kasih eh terima kasih dirimu cara stand thank you uang banyak untung bang siap kali tiga baby alis rio afandi terima kasih pija iku lotung 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 jajaaaaa pija adora ayo menang kapis iya ayo haa namanya zek zek siapa ih dia mah kuat saya kan cuma ada zek siapa zek yang ganteng itu orang kaiwan hmm hmm ayo tapi aku turun dulu karena aku pelanggaran pelanggaranmu parah itu pelanggaranmu turun langsung kan hmm komen komenan miring apa kak jangan gitu keteknya bis jijik banget bis manjir ini ini bulunya wajib 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 iya tapi bentuk tetek lu tuh aneh aneh gimana bagus kayak gini tuh aneh iya 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 tapi tuh kalo lu� pindah ketek ngoriton ketek sendiri cuma ga masalah oke itu bukan ketek beliau everywhere itu silidisasClass itu silidもの pindah kasi situ eh orang tuh biasanya berak dari pantaz hahaha tapi tuh berak dari kami dari ketek kalau itu berak Tau gak? Jorok anaknya Kau gerah silin Udah kau turun dulu, naik lagi Udah